Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mesneri Disang Rifal Kita balik lagi ya Kita akan melihat kondisi rumput lapang utama Jakarta International Stadium Dan ini kita akan melihat dari area zona selatan Dan terlihat untuk rumput lapang utamanya Di beberapa area masih ada yang sedikit menguning Tetapi di beberapa area juga sudah lebih banyak menghijaunya Dan terlihat untuk lampu rumput ataupun grolek Dioperasikan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan cahaya atau sinar mengganti dari matahari ya Dan terlihat untuk areanya sudah Atau lampu rumputnya digeser ke area yang lebih tengah Kita akan coba zoom untuk melihat kondisi area zona utara Nah ini adalah area zona utara Yang beberapa atau yang kemarin-kemarin Alat groleknya ditaruh di area zona utara Sekarang di lebih majuan lagi ya Sampai mengarah ke tengah Dan ini untuk kondisi rumput lapang utama Jakarta International Stadium Dan terlihat Untuk yang di depan zona barat Atau yang di bangku main ya Rumputnya sudah sebagian menghijau Dan celah-celah sudah mulai tertutup oleh rumput yang baru Atau tunas rumput yang baru Dan ini kondisi di tier 1, tier 2, dan tier 3 Jadi disini memiliki 3 tingkat tribun Dan kita bisa melihat untuk aksesnya banyak sekali ya Atau pintu-pintunya yang menuju ke tribun Atau menuju ke luar tribun Dan ini adalah area zona barat Terlihat untuk yang di tier 2 adalah Tribun untuk media Yang ada di titup hitam ya Dan terlihat juga Untuk Stiker dari Piala Dunia U17 Masih terpasang Disini memiliki kapasitas Sekitar 82 ribu penonton Dan memiliki beberapa keistimewaan ya Contohnya atap yang bisa dibuka dan ditutup Atau yang bisa digeser Skyvidek dan lain-lain Nanti kita juga akan melihat Kondisi rumput lapangan ati 1 dan 2 Ketika tidak digunakan oleh para penyewa ya Jadi ada hari-harinya Rumput lapangan ati 1 dan 2 diistirahatkan Nah ini adalah area zona tenggara Kita bisa melihat ya Lakukan-lakukan ya Jadi untuk Ketinggian atap Dari Jakarta International Stream ini Sekitar Di atas 70 meter Atau 75 meter Dan disini akan Dalam waktu dekat ini Akan digunakan Untuk turnamen Ataupun pertandingan Di tanggal 30 Juni Maaf 30 Mei dan 2 Juni ya Tahun 2024 Oleh karena itu Perawatan rumput Sangat intensif Atau sangat dikhususkan Agar rumput Benar-benar Posisinya tumbuh Dan bagus ya Karena Mudah-mudahan nantinya Tidak ada masalah Ketika digunakan Oleh pertandingan ya Atau turamen Dan para pemain Bisa menikmati Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Dan rumputnya menjadi Nyaman dan aman Sama seperti Rumput yang ada di Lapangan ati 1 Dan lapangan ati 2 Dan ini kondisi Rumput lapangan ati 1 Dan lapangan ati 2 Terlihat di beberapa area Sudah mulai menguning Contoh yang di area tengah ya Dan di depan Gawang Tetapi Walaupun Rumput lapangan ati 1 Dan 2 ini Menguning Jika Di istirahatkan Dalam beberapa hari Rumput Akan tumbuh Kembali Dan pertumbuhannya pun Sangat cepat Jadi bisa Dipergunakan oleh masyarakat Karena Pentingnya Proyek to Harbord ini Untuk Menunjang-penunjang Proyek-proyek lainnya Seperti yang Di Jak Stasiun Gis Atau Peron Stasiun Gis Dan lain-lain Karena untuk saat ini Untuk Peron Stasiun Gis Belum ada akses Menuju ke stadionnya Ataupun Menuju ke luar stadion Masih Belum ada aksesnya ya Tetapi untuk Stasiunnya Sementarnya sudah Selesai Yang di bawah tol Tapi yang Diseberang dari Kampung Sumbayan Belum dilanjutkan Mudah-mudahan Kedepannya Proyek-proyek Di area luar Jakarta International Stasiun Gis Cepat selesai Nah ini adalah Kondisi terkini Di Lapangan hati 1 Dan lapangan hati 2 Ketika Diistirahkan Dari para penyewa Di hari-hari tertentu Oke Segini dulu Video dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa